Pemirsa seorang mantan kepala desa di Kabupaten Cianjur ditangkap saat res krempol res Cianjur karena kasus korupsi dana desa sebesar 300 juta rupiah. Pelaku ditangkap setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti proyek pembangunan desa yang tidak dikerjakan. Pelaku mengaku uang hasil korupsi tersebut untuk membayar hutang piutang. Inilah RH mantan kepala desa Bunisari Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur saat diamankan unit tipikor satres krempol res Cianjur. Polisi menangkap RH di sebuah rumah kos setelah pelaku buron lebih dari 5 bulan. Di hadapan petugas, RH mengakui semua perbuatannya menggelapkan dana desa sebesar 322 juta rupiah pada tahun 2019 lalu. Modus pelaku tercium petugas telah meninjak lanjuti laporan warga dan didapati sejumlah proyek pembangunan desa fiktif dan tidak diselesaikan seperti irigasi dan pengelolaan sampah. Selain itu, menurut keterangan polisi, RH juga memak up laporan pertanggung jawaban sejumlah proyek pembangunan. Dan kebetulan saya punya rumah sekitar juga susah saya jualan. Berapa tahun itu korupsi saja? Terakhir itu saya, istilahnya nggak bisa menutupinya karena saya memang susah untuk mencari dana talang. Karena jabatan saya tidak habis. Berapa korupsinya terakhir? Yang tersebut dipenyidikan itu penyidik. Itu berarti untuk bayar hutang? Iya, bayar hutang. Selain itu, menurut keterangan polisi, RH juga memak up laporan pertanggung jawaban sejumlah proyek pembangunan desa yang menggunakan anggaran desa. Dari pengakuan pelaku dihadapan petugas, uang hasil korupsi ia gunakan untuk bayar hutang setelah ia ditipu oleh seseorang dalam urusan proyek. 2019 itu penggunaan dana desa tahap 3. Ini ada yang dikerjakan tapi di-up dari harga, dari anggaranya, dari harga-harganya. Kemudian ada juga yang tidak dipenjakan. Tempatnya misalnya adanya pembangunan stabilitas atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Jadi anggaranya 139, tapi tidak dikerjakan. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara.